Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat sekalian Kembali kita berjumpa di channel Paisal Amri Channel tutorial informasi pendidikan dan hiburan Oke kali ini kita akan membahas mengenai Cara Instalasi Aplikasi Araport Curriculum Merdeka Jenjang SMP Versi M.01 Sebelum kita melanjutkan pembahasan Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel video ini Semoga channel video ini dapat berkembang dan bermanfaat Oke mari kita langsung saja menuju ke cara proses instalasinya Nah sebelumnya kawan-kawan silahkan download aplikasi ini Pada link yang sudah saya terahkan di kolom deskripsi Setelah di download Nanti akan terdapat sebuah file installer Araport KM SMP Pada file ini silahkan kawan-kawan klik kanan Lalu pilih run as administrator Klik lanjut Tunggu proses instalasinya Terima kasih telah menonton! Klik lanjut Lalu klik selesai Nah dengan tampilnya seperti ini Artinya proses instalasi Araport telah selesai Selanjutnya kita akan melakukan proses pengkoneksian antara Araport dengan aplikasi Dapodic Nah yang pertama mari kita login ke aplikasi Araport dengan password standar yaitu Administrator dan passwordnya juga administrator Lalu klik masuk Nah di awal login kita akan dipertemukan dengan halaman POM ini Nah POM ini gunanya adalah Laporan penggunaan aplikasi Araport KM SMP Kita masuk ke pada aplikasi Dapodic untuk proses penghubungan antara aplikasi Dapodic dengan aplikasi Araport Kita masuk ke pada menu pengaturan Lalu masuk ke pada menu web service Di sini kita tambahkan Araport Dapodic Lalu IP address kita isi localhost Kemudian key ini akan terisi secara otomatis Lalu kita simpan Kemudian kita klik pada bagian Araport ini tadi Lalu kita klik salin token Kita salin tokennya Lalu kita masuk ke pada aplikasi Araport nya Di aplikasi Araport ini kita klik pada menu web service Dapodic Nah pada bagian ini Kita edit Kita sesuaikan dengan Dapodic kita Nama aplikasi kita biarkan seperti itu Alamat IP localhost Ini juga localhost Kemudian key web service ini adalah key yang telah kita salin tadi pada aplikasi Dapodic Kita pastikan di sini Kemudian NPSN sekolah Sesuaikan dengan NPSN sekolah kalian masing-masing Kalau sudah klik simpan pembaharuan Maka akan keluar catatan Atau penotifikasi berhasil Data web service Dapodic berhasil di bawah Oke Simpan Kemudian kita lakukan tes koneksi Antara Araport dengan Dapodic Nah jika sudah seperti ini Artinya Aplikasi Araport kita sudah terkoneksi ke Dapodic Lalu klik OK Nah begitulah cara proses instalasi aplikasi Araport Kurikulum Merdeka Jenjang SMP Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share channel video ini Semoga channel video ini dapat berkembang dan bermanfaat See you next video